Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas jumlah maksimal sampai ke plasma 15 disini ya dan aku disini akan membahasnya dari plasma 13 sampai ke plasma 15 nya gitu ya guys jadi sekarang itu akan ada plasma 14 dan juga plasma 15 guys, ini plasmanya makin gak ngotak banget ya dan aku prediksi bangunannya semua bakalan plasma beneran guys, ini bangunan semua sekarang plasma kecuali ya menara pengintainya ini pengintai dan juga intel ya, di bagian intel ini belum plasma masalahnya di post intel ini mungkin aja kedepannya bakalan plasma juga gitu ya dan sorry banget disini aku gak bisa upgrade ke plasma 15 ya, karena ini kekurangan pertempatan sebenernya cuy dan akun yang sebelumnya itu kenapa ya aku kurang tau juga ini jadi aku menggunakan akun ini terlebih dahulu ya oke langsung aja disini aku akan membahas plasma 14 dan juga plasma 15 guys jumlah maksimalnya sampai berapa ya dan untuk tampilannya mungkin kalian sudah tau juga ya untuk plasma 14 seperti ini terus plasma 15 tampilannya seperti ini guys oke untuk jumlah plasma 14 dan plasma 15 seperti ini guys ini adalah jumlah sampai maksimal ya dari plasma 13 sampai plasma 15 guys itu udah banyak banget ya dari plasma aja udah sampai 3390-an gitu guys dan plasma polimernya 1100 ngeri banget cuy itu baru plasmanya doang belum lagi bangunan yang lainnya seperti itu ya dan untuk jumlahnya ya plasma 15 nantinya bakalan nambah lagi guys sebelumnya aku dari 13 ya ini plasma 13 kapasitas penyerbuannya bakalan seperti ini tapi sekarang kalau 14 sampai 15 ini bakalan nambah sampai 129 ribu guys ini banyak banget cuy kampret kekuatan pertempuran sekarang kayaknya nggak terlalu penting banget ya ini 10 juta nambah kekuatan pertempuran sekarang nggak berpengaruh banget ya sekarang itu yang fokus itu namanya itu statistik cuy oke berikutnya adalah institut militer ya kalau institut militer ini kalau kita sampai ke bawah ini bakalan mempercepat ya penelitian kita dan aku berpikir lagi ini kayaknya ini bakalan ada penelitian baru lagi karena percepatannya sekarang bakalan terus ditambahkan gitu guys mungkin bakalan ada fitur baru lagi untuk percepatan penelitian ini mungkin aja ya karena sekarang udah ditingkatkan lagi gitu guys terus ada pengurangan kerusakan ekstra dari moral tempur cuy ini bakalan nambah 2,50% wah lumayan banget ini untuk moral tempurnya ya yang nggak miliki moral tempur bakalan ko nih aku baru miliki cuma 1% doang loh masalahnya di akun utama ya dan untuk jumlahnya ya istilah militer ini sekarang dari plasma 10 ya karena plasma 10 sebelumnya itu udah mentok banget ya sekarang ke plasma 11 sampai plasma 15 cuy kalian bisa langsung cek aja guys ini dia daftarnya ya ya oke berikutnya ada kantor hero guys untuk di kantor hero ini sekarang bakalan ditambahkan lagi ya dari plasma 13 sampai ke plasma 15 guys dan untuk tampilannya aku kurang tahu juga karena belum bisa di upgrade ya kurang percepatan ini ya masalahnya ya untuk dibangunan ini akun ini gitu ya dan untuk jumlahnya sekarang itu bakalan nambah lagi lebih banyak lagi cuy PL nya makin banyak karena untuk di akun utama aku itu belum aku tingkatkan sih masalahnya masih plasma 12 karena aku itu masih fokus sama bangunan behemoth ya kalau sebelum-sebelumnya tapi sekarang udah muncul lagi bakalan gak ngotak cuy berarti aku di akun utama masih di bagian ini tapi kalau sekarang bakalan seperti ini guys ya daya rusak final hero bakalan nambah disini ya ini bakalan nambah sampai 2,50 dan ini kekuatan pertempurannya bakalan nambah seperti ini ya kalau udah selesai gitu guys dan pastinya akan ada slotnya ya 1 sampai 5 guys ingat ya itu 1 sampai 5 dan untuk jumlah dari plasma 14 sampai ke plasma 15 ini jumlahnya guys ini jumlahnya sekarang itu gak ngotak banget ya kita itu memerlukan kalau mau dari plasma 14 sampai 15 sebanyak 5055 plasma ya udah untuk plasma polimer 1745 1745 cuy ngeri banget itu ya ini kayaknya aku bakal fokus ke Haki dulu apa ke bagian Bihimut sekarang ini aku bingung jadinya banyak banget PR yang harus kita kerjakan kali ini cuy bagi ya untuk top up yang tipis-tipis apalagi free to player itu gimana ceritanya itu ya oke berikutnya ada di bagian gudang karena bagian gudang ini aku cek-cek juga di plasma 15 gak ada perubahan sama sekali aku lihat ya tampilan gudangnya ya sama aja gak ada perubahan tapi disini untuk perubahannya ya untuk di bagian misalnya bangunan kita bakalan dijarah gitu ya jadi perlindungan pangan gitu ya ini bakalan nambah perlindungan sih 1,4 bilion cuy bilion ini ya ini bakalan jadi ya perlindungan kalau kita misalnya dijarah sampai zero gitu sumber dayanya masih nyantol disini ya masih ada kesisa gak sampai zero banget gitu guys nah menurut aku ini jumlahnya gak terlalu banyak banget ya dari plasma 14 sampai plasma 15 cuma 170 terus untuk plasma polimernya cuma 58 dan kemudian ada reset lab ya di reset lab ini bakalan ada kelebihannya juga loh kalau sampai ke plasma 15 cepatan penelitiannya bakalan nambah sampai 7,50 sedangkan tadi itu institut militer itu bakalan nambah juga guys ini udah banyak banget jadinya aku curiga cuy ini mungkin bakalan ada reset yang lain lagi untuk penelitian nantinya ya kayaknya bakalan ada ini kedepannya karena sekarang udah dipercepat juga untuk dibagi penelitian guys oke untuk di lab reset ya ini jumlahnya cuma 200 plasma ya dan plasma polimernya cuma 65 polimer plasma guys ini dia jumlahnya ya itu menurut aku sih gak seberapa kalau kita udah maksimal di plasma 13 ya tapi kalau kalian ada yang belum sampai ke plasma 13 nanti akan aku sertakan videonya ya dari plasma 10 sampai ke plasma 13 guys akan aku sertakan linknya di deskripsi ya oke langsung kita akan menuju ke bagian bangunan behimoth ya di bagian behimoth nantinya pastinya bakalan menambah daya rusak kayak behimoth kerusakan behimothnya bakalan nambah gitu ya kalau misalnya kita udah maksimal tapi kalau aku sebelumnya itu masih jauh banget masih level 25 cuy ini makan plasma dan plasma polimer banyak banget ini dari level 1 misalnya ya udah makan plasma polimer sampai ke bawah itu makan plasma semua itu banyak banget itu dan ini dia ya kerusakannya behimoth sampai 2,20 cuy bakalan bertambah ya dan kekuatan pertempurannya seperti ini 800 ribu guys oke dan jumlah plasma yang kita perlukan dari plasma ke plasma 14 sampai ke plasma 15 itu kita membutuhkan 700 plasma dan juga plasma polimer 242 kalau pikir-pikir sekarang itu kita udah gampang banget sih untuk mendapatkan plasma terutama di bagian lotre lotre itu masih gampang menurut aku dapat plasma kita bisa pilih biocap atau plasma itu ada kekurangan dan kelebihannya kalau biocap kita pilih bisa buat hero terbaru tapi kalau plasma kita bisa upgrade ke Haki waduh banyak banget PR-nya dan makin bingung ini pemainnya mungkin yang belum maksimal terutama ini kasian cuy buat kalian yang ingin top up game state observable aku merekomendasikan sansuke gaming show ya ini dia lapak terpercaya aku pastinya murah cepat aman dan legal kali ini sansuke gaming shop ada promonya via login dan harganya seperti ini murah banget kan kalian cukup kirimkan akun kalian kemudian bayar selesai jangan langsung masuk ke akun kalian dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini kunjungi websitenya di www.sansuke gamingshop .com untuk via ID dan jangan lupa untuk masukkan kode promo sos underscore sansuke untuk mendapatkan potongan harga dan jangan lupa untuk follow instagram sansuke gaming shop official nah mumpung masih ada promo buruan order sebelum kehabisan guys nah dan berikutnya ada di station komando guys nah ini menurut aku sih tujuannya biar bisa menambahkan jumlah mars kita ya pada saat rally misalnya atau memperkuat bangunan kita ya dan menurut aku sih ini sangat perlu banget karena untuk di bagian Migo itu cuma sementara doang masalahnya ya yang ini baru yang permanen cuy dan kapasitas kita itu bisa sampai 1.060.000 ya kalau gak salah ini ini lumayan banyak juga menurut aku guys dan memakan plasma juga sangat banyak banget gak ngotak sebenarnya ini untuk bagian jumlah rally ini ya tampilannya seperti ini dan untuk totalnya membutuhkan plasma 1575 dan juga di bagian plasma polimer yaitu membutuhkan 545 plasma polimer gak bisa napas itu baru plasma 14 dan plasma 15 doang padahal itu ya karena disini ada slotnya sampai 5 masalahnya oke dan berikutnya aku akan membahas di bagian post dagang nah di post dagang ini kalau kita udah maksimal misalnya sampai plasma 13 terus lanjut ke plasma 14 sampai ke 15 itu memerlukan cuma 170 plasma dan juga untuk plasma polimer kita membutuhkan 58 ingat ini cuma 1 slot doang jadi ya gampang ya sebelum itu di bagian reset lab nya juga sama ya 1 slot disini bagian ini ya ini cuma di bagiannya 1 slot doang gitu guys bagian plasma ya lumayan itu gak terlalu banyak karena bagian yang utama itu pastinya memerlukan sampai 5 slot biasanya sampai selesai oke yang paling penting disini adalah bagian tentara ya ini bagian tentara ini bakal memerlukan plasma lumayan banyak banget menurut aku karena ini bakalan dikali 3 ya guys dan jumlahnya ini menurut aku sih gak ngotak banget kalau ditotalkan ke 3 kali ini semuanya seperti ini coy banyak plasma yang kita perlukan yaitu 3390 plasma dan plasma polimer kita merupakan 1260 plasma polimer dan disini kalau kita cek di bagian info kalau kita cek ini bakalan menambahkan kapasitas pelatihan kita ini lumayan banyak banget 543 cuy bakalan nambah ini baru satu bangunan belum lagi duanya itu udah 1500 mungkin itu udah banyak banget dan kalau aku cek di post dagang ini infonya kayak gimana ya tadi aku gak ngecek ya ya di post dagang batasan permintaan barang ini 70 sekarang kalau sebelumnya cuma 50 doang ini juga perlengkapan ketua bakal nambah oh gak nambah ini tetep aja 10 cuma ini doang yang nambah sampai 70 berarti ya ini biasanya ada di bagian ini supply angkat terus di bagian ini paling bawah nah ini dia ini bakal nambah tapi yang ini gak bertambah tambah gitu ya cuma 10 doang gitu oke dan untuk bangunan terbaru kali ini ya itu ditambahkan sama hangar guys sebelumnya pernah aku bahas ya ini bakalan muncul jadi plasma beneran cuy jadi plasma ya untuk hangarnya ini bakalan kampret banget ini ini daya rusak pesawat yang bakal ditingkatkan ya oh banyak banget nih daya rusak pesawatnya makin banyak nih sampai 2,20% ya sekarang daya rusak pesawatnya ya ini bisa di upgrade apa belum ya sebelumnya ya aku kok lupa ya dari plasma 13 ke 14 sama 15 ini dia jumlah dari hangar cuy ya di dalamnya masing-masing cuma 1 ya 1 doang itu menggunakan plasma tapi aku kurang tau juga di bawahnya itu menggunakan plasma apa kagak tuh ya kayaknya banyak banget itu di bagian hangar ya dan berikutnya ada di barikade cuy ini di garis luar ya biasanya ini bakalan menambahkan serangat tentara pemukiman gitu biasanya cuy kalau udah di plasma 13 nambah gitu ya makin kuat jadinya ya susah di jebol tapi kalau hero-nya kuat banget apalagi Angelica atau si Selina kayaknya jebol deh ya dan ini dia jumlahnya dari 14 sampai 15 cuy 210% sama 225% cuy parah banget ini untuk barikadenya bagian luar ini dan untuk jumlahnya jumlah dari plasma yang dibutuhkan adalah seperti ini cuy 170% dan plasma polimernya cuma 58% ya masih gampang ini ya tapi yang di plasmanya aja nih sampai goblok dah ini ya cari plasma polimernya cuy ini makin parah nah dan berikutnya ada di bagian cup pelatihan ini menurut aku bisa menambahkan jumlah pelatihan pasukan kita kalau dari sebelumnya 1500 bakalan bertambah lagi jadi lebih dari 2000-an pokoknya seperti ini cuy dan ingat ini bakalan dikalikan sampai ke 4 dikali 4 maksudnya dari plasma 13 sampai 14 15 itu banyak cuy 250 nih tapi kalau aku masih plasma 10 doang belum aku upgrade masalahnya mahal banget ini untuk buat 1 aja itu udah susah banget sampai tolol cuy nah untuk jumlah dari cup pelatihan ini ya keempatnya totalnya semua ini dia untuk jumlahnya cuy ya jumlah total semua itu adalah 4152 ya untuk plasma dan plasma polimernya membutuhkan 1432 cuy udah jauh banget ya aneh untuk cupnya belum aku upgrade upgrade masalahnya ya sampai goblok eh sekarang muncul lagi yang lain PRnya nah untuk di bagian hospital sekarang bagian hospital juga bakalan jadi plasma 15 juga ya di upgrade gitu ya sama developernya dan pastinya kapasitas rumah sakit bakalan bertambah kalau 13 cuma 600 sekarang bisa sampai 738 ini kalau aku punya aku aja itu udah sampai 1 jutaan ya kalau total semuanya apalagi di acara bagian Migo itu bakalan bertambah sampai 2 juta tapi kalau ini mungkin bakalan bertambah lagi jadi 2 juta 100 seribu mungkin ya lebih ya kalau gak salah kalau ditambahkan sama acara Migo gitu guys itu udah lumayan banyak banget tuh rumah sakitnya dan untuk menyembuhkannya ini masalahnya bakalan lama banget itu kalau sampai penuh dan untuk jumlahnya seperti ini guys untuk bagian hospital ya karena ada bagian slot ya 5 slot untuk mengupgrade 1 level plasmanya ya untuk totalnya 140 dan bagian plasma polimernya cuma 10 doang guys mintanya cuma 1-1 doang ini untuk bagian hospital ya masih sedikit ini ya bagian hospital yang paling parah sekarang adalah di bagian farm nah ini dia di bagian farm ini sebelumnya kita kita cuma memerlukan sumber daya doang tapi kalau sekarang bakalan diminta menggunakan plasma polimer untuk plasma polimernya ya lumayan ini menurut aku ini sangat lumayan banget dan ada kelebihannya sekarang ya dari plasma 11 sampai ke plasma 15 itu pengumpulannya lebih cepat gitu ya sumber daya ya produksi kayu juga makin meningkat dan ini dia guys untuk jumlah yang diperlukan dari plasma 11 ya ke plasma 15 coy jumlah semuanya ya ya itu dia guys untuk jumlah di bagian farmnya ya 896 dan plasma polimernya 304 coy farm aja sekarang makan plasma juga ya berarti seorang aku sih upgrade paling belakang aja deh atau dikicil aja karena untuk bagian sumber daya sekarang ya sebaiknya kita jarah aja ya daripada upgrade ini ya perlahan-lahan tapi pasti coy ya dan yang terakhir adalah di bagian ini titik berkumpul ini ya titik berkumpul ini bakalan menambahkan bala bantuan juga gitu guys titik berkumpul ini sebelumnya sampai bala bantuan 43 ya 43 kalau misalnya kita minta bantuan 43 orang bisa membantu gitu ya dan durasi bantuan bisa nambah ya lumayan 139-an gitu ya ini sekarang 45 ya banyak orangnya bagus sih tapi kalau aliansinya gak aktif ya sama aja bohong jadinya gitu guys kalau sampai ke plasma 15 ya dan gak ada perubahan menurut aku ya dan di bagian pelatihan juga itu bangunannya gak ada perubahan dari plasma 14 sampai ke 15 itu gak ada perubahan sama seperti plasma 13 ya bangunan pasukannya cuy oke ini dia untuk jumlah titik berkumpul plasmanya ya sampai 15 ya ya seperti yang kalian lihat itu adalah jumlahnya ya cuma membutuhkan 170 plasma dan juga plasma polimernya membutuhkan 58 cuy untuk plasma polimernya ya di titik berkumpul gila ini memang parah banget ini gamenya apalagi di bagian haki ya tampilan plasmanya memang keren banget dari plasma 14 warna merah dan plasma 15 udah modern banget mungkin bakal ada robot mungkin nantinya karena aku cek cek juga ada bangunan perkumpulan perkumpulan haki robot dan nanti akan aku bahas di kemudian hari oke itu dia untuk memaksimalkan plasma dari plasma 13 sampai ke plasma 15 itu jumlahnya sangat banyak banget cuy dan kalau kalian ingin gambar yang aku tampilkan tadi kalian bisa langsung cek di deskripsi akan aku sertakan gambarnya semua jadi kalian bisa langsung save dan kalian bisa cocokkan langsung kalian mau upgrade ke plasma 14 atau langsung ke 15 kalau plasma kalian memungkinkan terima kasih sudah menonton video ini saksikan video berikutnya di IndraWTF see you next time guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax